Tolong Youtube bantu viralkan video ini juga Biar sama-sama fire Teman-teman Salafi selalu bilang Inilah responnya sang pembenci Salafi Jika gak sanggup berdebat Ia memotong-motong video Di video sebelumnya sudah saya Includekan potongan ceramahnya beliau Dan saya putar ulang-ulang masih bingung Intinya seperti ini teman-teman Ada teman-teman Salafi bilang Mas itulah kenapa saya suka sama Salafi Karena dia berdakwah Membela yang benar Hingga dicaci, dimaki, dihina, diusir dan segala macam Itu sama seperti Rasulullah Eh mas kami juga membelah yang benar Ketika Antum mengira Salafi yang benar Karena meyakini akidahnya Allah di langit Eh kami juga benar Atau mungkin siapa yang tau yang lebih benar siapa Wallahu'alam Kita ini juga membela yang benar Bahwa Allah itu tidak serupa dengan siapapun Gak butuh tempat, gak ada di langit dan segala macam Kita pun juga dicaci mas Ketika saya buat konten tentang Membantah akidah Salafi Banyak yang komen menghina saya Mencelah saya Mencaci saya Sama dong Makanya jangan Jangan merasa Kelompok Antum Dibatasi Dihina, dicaci Karena seakan-akan membela yang benar Eh coba lihat komen-komen di video saya Ketika saya memungkit tentang Kesalahpahaman Menafsirkan ayat-ayat Mutashabihat Lalu saya pelajari Apa sih yang menyebabkan Salafi dan Aswaja ini beda Ternyata rujukannya Sama Al-Quran Namun pemilihan ayat muhkamatnya itu berbeda Aswaja ayat muhkamatnya itu Laisa kamitli syai' Dan surat al-ikhlas Sedangkan Salafi Ayat muhkamatnya itu ternyata istawa Allah bersama yam di Di atas arsh Itu ternyata muhkamatnya Sehingga setiap ada ayat-ayat itu Rujukannya kembali ke ayat muhkamat Kalau kami Aswaja Muhkamatnya Laisa kamitli syai' Setiap apapun Ada ayat mutashabihat Dirujukan ke Laisa kamitli syai' Allah tidak serupa dengan siapapun Jadi ketika ada Segala macam yang bertentangan Kembalikan ke Rujukan utamanya Kalau yang Salafi Rujukan utamanya adalah Istawa Allah bersama yam di atas arsh Jadi ya itu Ini banyak yang mencelah Banyak yang menghina Apakah saya tidak berdakwah ini? Teman-teman Salafi Tolonglah Kalau kita mau debat Saya juga pakai dalil Jenengan Tidak nerima Di komen video saya Beliau bilang Itulah para pembenci Salafi Tidak mau debat pakai dalil Kita pakai dalil Saya sudah kirim video sebelum ini Tentang Kiai Haji Idris Romli Yang membahas tentang Kenapa Yang bisa membedakan Akidahnya Wahhabi sama Salafi Saya cukup gergetan Ketika ada teman-teman Salafi Yang Yang apa Menghina Mencelah Dengan cara apa kami ingin Syiar Ini kami juga Mau syiar ini Ketika Antum Bersyiar Ceramah Offline Kajian online Antum Sudah dimana-mana Kenapa kami tidak boleh? Kami juga ingin bersyiar Dan Kami meyakini Akidah kami Lebih benar dari Akidah Antum Kami meyakini itu Karena Allah Laisa kami Selesai Ah itulah Wah kamu Kamu fanatik mas Kamu fanatik Oh Ini akidah Ini akidah Bung Harus Harus konsisten Tapi kami tidak mau Membidah-bidahkan Menyesat-nyesatkan Mengkafir-kafirkan Karena tidak punya hak Pirogratifnya Ada di tangan Allah Di tangan Allah Ayo mau menaksirkan apa Pirogratif surga neraka itu Di tangan Allah Ayo Tangan Itu kias Itu Perumpamaan Ada di Pengaturan Allah Ada di kekuasaan Allah Itu loh Ada di kuasa Allah Kita sama-sama dakwah Teman-teman Antum berdakwah Mungkin banyak celahan Banyak cacian Dari yang tidak suka Sama Antum Saya ini berdakwah Dan saya banyak yang Banyak yang mencelak Banyak yang Menghina Karena gak suka Sama saya Ya sama dong Di salafi Gak ada yang suka Mencelak Di saya Gak ada yang suka Mencelak Sama Kita sama-sama dakwah Ayo Seperti itu Selamat menikmati